rrrandis podcast ngomongin pop culture dan lingkungan sekitarnya yo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian denger podcast ini balik lagi di rrrandis podcast ngomongin pop culture dan lingkungan sekitarnya well minggu lalu itu gue ke bioskop gue coba ke bioskop gitu kan dan gue kaget gitu ternyata mereka kayak hah ada film titanic katanya dalam rangka menyambut dalam rangka merayakan 25th anniversary anniversary yang ke 25 tahun jadi filmnya sendiri rencananya akan di remaster rencananya bukan rencananya sih ternyata filmnya itu di remaster dalam format 3d 4k hdr dan high frame rate gila tuh banyak banget speknya kan jadi gambarnya tuh bening banget tapi Jack tetep mati sih dan gue langsung aja nggak nonton kan dan gue kira namanya film lama ditayangin lagi di bioskop dirilis ulang biasanya tuh di Indonesia sepi tapi untuk film Titanic ini yang ke 25 tahun perayaannya itu hampir hawe men apalagi di IMAX ya gue coba nonton di IMAX 3d dan itu hampir setengahnya setengah studio itu full ya film itu diperingati tanggal kemarin tanggal 10 Februari kemarin diperingati sebagai perilisan ulang dalam rangka merayakan 25 tahun film Titanic yang rilis tahun 97 10 Februari kemarin dan it's for limited time rasanya tuh kayak kalau kata James Cameron just like the first time rilis gitu jadi kalian akan lihat gambarnya bening banget dan ya ya bencana pas di bencananya tuh berasa banget tapi ini jadi pertanyaan gue karena ketika filmnya ketika setelah gue pas gue nonton itu studio setengah studio itu penuh dan filmnya seikonik itu memang dan bisa dibilang jadi film ikonik film Titanic ini adalah film yang cukup ikonik dan nggak lekang oleh waktu sih mau perayaan berapa pun kayaknya dan for the information di ajang Academy Awards 1998 film Titanic ini masuk 14 kategori nominasi di Academy Awards atau Oscars kemudian film ini juga berhasil dari 14 nominasi mereka memenangkan 11 Piala Oscar termasuk Best Pictures ya film ini kalau bisa dibilang adalah gongnya di tahun di era 1990-an ya kayak wow sesuatu yang bener-bener fenomenal dan sukses baik secara kualitas maupun komersil emang udah nggak bisa dipungkiri bahkan sampai jadi legacy yang cukup fenomenal di dalam dunia pop culture dan masih relevan menurut gue James Cameron juga di film ini juga James Cameron dinobatkan sebagai satu-satu istri darah dengan tiga film yang merauk pendapatan box office sejumlah 2 miliar US dollar lewat film Avatar The Way of the Water secuanya Avatar yang pertama terus Titanic sendiri menjadi film pertama yang merauk penghasilan menurutkan sebanyak 1 miliar US dollar tahun itu dan masih bertahan sampai sekarang sampai kurang lebih 12 tahun dan film Titanic sendiri menduduk sampai dan untuk sekarang film Titanic menduduki posisi ketiga dengan penghasilan tertinggi 2,2 miliar US dollar nggak cuma menghasilkan profit yang mendobrak karir James Cameron sebagai sutradara yang jelas film ini juga ngeboost karirnya si Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio yang berperan sebagai Jack nama Rose ya pada titik ini Titanic mungkin udah dibilang overrated ya bagi beberapa kalangan terkenal sebagai film yang mempunyai genre percintaan di tengah tragedi kisah Rose dan Jack dianggap terlalu kelise bahkan cheesy kali ya kalau buat anak sekarang apalagi sampai ada perdebatan bahkan sampai perang teori yang dimana soal dilema pintu mengapung tuh di adegan klimaksnya iya nggak abis-abis sampai saat ini jadi bahan perdebatan Leonardo DiCaprio sendiri selalu menolak untuk memberikan pendapatnya tapi si sutradara James Cameron ini akan merilis film dokumenter bermuatan sains untuk mengakhiri perdebatan tersebut gila ya ini sutradara niat banget men sampai kayak sampai dipikirin tuh sampai dipikirin tuh adegan puncaknya si Jack sama Rose harusnya Jack bisa survive gitu kan sampai dijelasin secara sains nih nanti ada film dokumenter ya kalau nggak salah tayang di Disney Plus nanti dan gue masih jadi dan yang menjadi pertanyaan gue apa sih yang buat Titanic itu sukses dan ikonik dan film ini bukan sekedar jadi milestone untuk profit ya dan juga nyabet beberapa nyabet penghargaan di ajang penghargaan bergensi film ini juga banyak alasan teknis dari sudut pandang produksi film yang menurut gue patut diapresiasi men gue nonton yang versi remaster sumpah gue kayak nger gue ngerasa kayak nonton kayak baru nonton pertama kali ini film padahal itu film lama padahal kalau film Titanic Titanic ini kan punya durasi 3 jam ya ya pasti dengan denger durasi kayak gitu cukup mengintimidasi penonton tapi enggak tapi film ini enggak film ini film dengan durasi 3 jam ini dieksekusi dengan tepat dan sangat memungkinkan buat penonton rela duduk di bioskop selama 3 jam untuk menonton film yang bener-bener bagus contohnya Titanic dah setiap kesempatan masih ada masih ada penggemar yang mau kembali menyaksikan kisah Rose sama Jack yang harus berakhir tragis dengan tenggelamnya kapal pesiar yang menjadi saksi bisu kenangan mereka sebenarnya kisah cintanya mereka fiksi tapi kejadian tenggelamnya Titanic beneran jadi kayak more than just remake the history sih tapi kayak ada bumbunya gitu loh kalo kata James Cameron ketika pitching sama 20th Century Fox adalah dia cuman ngasih dia cuman presenting soal lukisan kapal Titanic dan cerita Romeo and Juliet abis itu langsung di ACC gokil juga nih emang gak perlu banyak-banyak presentasi ketika pitching gitu ya langsung cuman simple singkat padat jelas dan langsung di ACC cepret itu cerdas idenya gitu loh tapi kalo gue liat kenapa film ini jadi kayak masih rame gitu loh bukan cuman sekedar nostalgia sih mungkin generasi di bawah kita sebelumnya yang gen Z ini belum nonton Titanic bisa jadi ya belum nonton Titanic dan ini for cinematic experience lo bakal puas banget sih ketika nonton yang remaster ini film dengan durasi 3 jam ini kalo menurut gue bener-bener dimaksimalin untuk merangkai naskah dan kayakan materinya mulai dari pengenalan latar belakang masing-masing karakter terus interaksi antar karakter sampai sampai akhirnya akhirnya menjadi reka tragedi tenggelam dari kapal Titanic yang tenggelam pada tanggal 15 April 1912 di film ini kita diajak untuk mengenal Rose gadis 17 tahun yang akan menikah demi menyelamatkan finansial keluarganya dia dijodohkan dengan Khaledon Hockley yang diperannya oleh Billy Z yang lebih buruk yang lebih buruk dari sekedar pria yang tidak dicintai oleh Rose Khaledon adalah pria yang temperamental kasar dan memiliki ego yang tinggi dan karakter si Khaledon ini menambah kompleksitas dalam hubungan Rose dan Jack belum lagi emaknya Rose nih biasa deh mama punya anak cewek kan yang gak pernah berhenti mengingatkan Rose mengapa ia tidak memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup untuk menceritai seseorang yang benar-benar ia cintai kemudian film ini juga mengeksplorasi perbedaan kelas sosial antara Rose dan Jack yang kontras banget Rose adalah penumpang kelas atas yang duduk dengan sekelompok orang berkelas bahkan kenal dengan kapten kapal dan perancang kapalnya sementara Jack yang dapet di dek bawah tidur bersama dengan penumpang kelas bawah lainnya tanpa sekat ya kelas 1 mau kelas ibaratnya di kapal itu ada kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahkan kelas 4 kelas 4 ini yang lebih bawah lagi men dia yang ngerjain teknisinya dia kayak buruhnya lah dan setelah gua nonton akhirnya gua baru enggak nih dulu gua tuh nonton film ini tahun 97 gitu bukan 97, 98, 2000an lah itu pun di VCD ya dan sekarang gua baru enggak bahwa film ini menceritakan perbedaan kelas gila lu pake bumbu cinta lagi kan api kagak menohok banget tuh sampe pada akhirnya di beberapa menit kemudian baru tuh eksekusi tenggelamnya kapal Titanic yang divisualisasi ketika kapal tersebut menabrak es hingga ke ending film proses tenggelam kapalnya ini reka adegannya ini disajikan dengan bertahap dan enggak terburu-buru dimulai dari kepanikan yang secara perlahan membuat penumpang panik hingga dan at the end berkebang menjadi kekalutan yang enggak bisa dihindarin lagi wah carut-marut tuh kita bisa melihat sepanjang ketika ketika kapal itu udah menabrak es dan bocor gitu loh kita melihat beberapa masyarakat beberapa penumpang kapal tersebut yang berjuang untuk hidup ada juga yang pasrah wah yang pasrah ini yang sedih banget lu akan lihat sisi beberapa sisi point of view dari para penumpang kapal sampai kapten kapal bahkan sampai staff keamanannya ketika terjadi sebuah bencana mungkin ya kalau enggak ada tokoh Ross sama Jack ini serta kisah cinta mereka kita bisa jadi enggak simpati pada karakter ini dan jadi film biasa aja gitu bencana gitu kan mereka tuh berusaha gitu berupaya sampai bisa survive lah at least dan for the information lagi film titanic ini di tahun di tahun tersebut 97 ya itu budgetnya gede banget kan bahkan itu jadi pertaruhannya si James Cameron kalau ini film gagal hancur reputasi dia film ini bermuatan sejarah dengan budget tertinggi yang pernah ada di tahun 97 bayangin aja di tahun 97 budgetnya 200 juta US dollar dan anggarannya besar banget anggarannya ini abis di bangun set kapal Titanic beneran gitu loh tapi budgetnya tuh gak dibuat digunakan secara efisien ya karena terbukti gitu loh hasil produksi itu keren gitu loh sampai sekarang gua akuin kalau dilihat dari deretan nominasi PLO sekarang didapet film ini banyak mostly dapet di kategori teknikal ya kayak base art direction base cinematography dari base film editing base costume design sampai base sound sama base sound effect editing dan juga visual effect mati gak loh teknis semua men gak main-main ini film even sampai 2 dekade ya film Titanic ini masih bisa disandingkan dengan film-film produksi modern yang pastinya lebih canggih Titanic tuh ibarat kayak baju yang dijahit dari material yang mahal ya oleh karenanya filmnya tuh timeless dan awet meskipun telah merintasi berbagai era ber 20 tahun men 25 malah bahkan masih ada film ini bahkan masih ada film jaman sekarang yang CGI nya masih kalah sama Titanic gua sih gak gak berani nyebut film apa aja pokoknya banyak lah tapi gua masih megang Titanic gitu loh with all the respect ya mau film superhero kayak film drama lain kayak tapi Titanic ini punya kesan tersendiri di kepala gua dan memorable gitu dan terbukti setelah gua nonton yang Enif 25 tahun ini ini film timeless James Cameron doang nih yang bisa bikin bioskop rame film lama lagi kan masih rame di bioskop James Cameron bersama segenap kru film lainnya juga mau lakukan riset demi menghidupkan kapal Titanic sampai sedalam-dalam sampai sedetil-detilnya mulai dari desain interior sampai eksterior kapal serta kostumnya gitu kan fashionnya di tahun segitu di 1910 gitu itu kayak apa sih sampai di riset sampai sedalam itu James Cameron mengembarkan usaha semaksimal mungkin untuk menciptakan setting film yang akurat the best emang nih si sutradara ini nih dan untuk bahas kisah cintanya balik lagi nih bahas kisah cintanya Rose Amajek kisah Rose Amajek ini adalah skenario fiksi yang didramatisir dengan segala klise dan keciziannya kalau nonton sekarang kalau point of view lu sebagai penonton zaman now lu pasti akan merasa cheesy sih namun ada beberapa detail di kisah cinta Rose dan Jake yang menyentuh menyentuh hati nih buat segenap penontonnya sebagai narator dalam kisahnya sendiri Rose menyebutkan bahwa ia gak bahagia ketika hendak menaiki Titanic baginya itu adalah kapal bukan kapal pesir yang mewah namun sebagai kapal pengangkut tahanan karena ia gak ingin menikah dengan Khaledon Hockley sementara Jack Dawson merasa sangat beruntung untuk bisa memenangkan tiket kapal pesiar tersebut lewat judi laut main poker gitu Jack adalah karakter yang memancarkan semangat hidup bebas tanpa mengkhawatirkan pekerjaan, materi, dan status ia tidak peduli dimana ia akan tidur dan apakah ia sanggup membeli makanan keesokan hari sementara Rose hidup dalam sangkar emas tidak mampu menunjukkan antusiasme pada hal-hal yang benar-benar ia peduli gak punya kendali untuk menentukan hidupnya gak mampu memilih dengan siapa dia ingin menikah Rose melihat kebebasan dalam Jack sesuatu yang diinginkan lebih dari apapun pertemuan keduanya terjadi ketika Rose hendak bunuh diri dengan terjun ke laut berusaha menentukan Rose menjadi tindakan yang wajar dari Jack Rose pengen mati sementara Jack memiliki mimpi dan gak sabar untuk melanjutkan kehidupan setelah tiba di New York Ironically kisah ini justru berakhir dengan Rose yang bertahan hidup dan sebaliknya Jack pun mati karena mengorbankan diri bahkan dengan akhir demikian Jack mengungkapkan bahwa menangin tiket kapal Titanic lewat judi itu masih menjadi suatu keberuntungan baginya anjir lu dapetnya aja gak bener bos makanya pantas mau cut Jack telah menghabiskan masa muda dengan kebebasan pengorbanannya menjadi tiket kebebasan bagi Rose at the end ia membawa semangat hidup Jack dengan memakai nama belakangnya untuk melanjutkan hidup sebagai Rose Dawson nah ini nih yang masih jadi debatable kenapa sih Jack harus mati di film Titanic menurut gua kisah Rose dan Jack Dawson adalah kisah cinta fiksi namun tragedi ketenggelamah kapal Titanic adalah peristiwa bersejarah yang nyata terjadi di tahun 1912 mungkin banyak dari kita sulit untuk simpati dengan segenap korban dalam tragedi tersebut first karena udah terlalu karena udah berlalu lama banget hampir terdengar seperti dongeng atau legenda bagi kita ya kedua karena kita gak bersinggungan langsung dengan tragedi tersebut mayoritas dari kita jelas tidak memiliki kerabat atau kenalan yang jadi korban dalam tragedi tersebut sulit untuk bisa relevan dengan rasa berkabung tragedi ini juga gak memberikan dampak apapun buat kita jika kita bisa selamat bersama dengan orang yang kita cintai misal Rose sama Jack selamat dari tragedi Titanic kita akan mengenang peristiwa sejarah tersebut bukan sebagai tragedi dong namun kisah cinta yang berakhir bahagia that's why bagaimanapun caranya Jack mesti mati dalam kisah ini supaya kita bisa mengalami rasa berkabung dari suatu tragedi yang benar-benar terjadi melalui sudut pandang seorang karakter Rose yang mencintai Jack iya sih ceritanya, kisahnya, tragedinya tuh udah lama dan jadi dan jadi kesalahan dalam kecelakaan transportasi yang cukup fatal ya ya lu bayangin aja kalau lu liat detail filmnya lagi itu skocci cuman dikit gak bisa nampung buat berapa orang gak bisa nampung buat banyak orang gitu loh jadi cuman temen-temen kelas 1 aja bahkan kalau di secara semiotik sendiri kenapa Jack yang notabene laki-laki itu berkorban karena dari awal juga udah di tease bahwa yang mengempatin skocci itu kayak oke perempuan dan anak-anak only gitu loh laki-laki terbelakangan dan memperdebatkan dilema pintu mengapung dalam film ini sebetulnya juga menjadi salah satu manifestasi patah hati sih buat penonton yang gak rela gitu loh Jack harus mati in the other words film ini sukses membuat penonton berkabung atas kematian Jack karena jujur aja nih kalau Rose sama Jack selamat dan bisa hidup bersama belum tentu kalau kata gua mereka menjalani hidup bahagia dengan cinta yang demikian membara ketika mereka di atas kapal tersebut gitu loh kalau menurut gua masih ada apakah masih pada pengen memperdebatkan salah satu kontroversi di budaya pop ini di pop culture gitu it's not about science sih menurut gua Titanic adalah film tragedi belum tentu men kalau misalnya Jack hidup kalau mereka selamat gitu berdua waktu itu hidupnya happy juga tuh tapi memang penonton dibuat tapi more than just love story sih menurut gua film ini ngebahas soal perbedaan kelas dan juga ini adalah sindiran men untuk kita sebagai manusia jangan merampaui Tuhan gitu loh kan dari awal dialoknya si siapa yang ceweknya yang ceweknya cowoknya rose itu kan yang tunangannya si khalidun kan bilang kapal RMS Titanic kapal yang sangat megah dan dibangun dengan dibangun dengan kuat gitu dibangun dengan konstruksi yang sangat kuat dan kapal ini gak bisa hancur meskipun Tuhan yang berhendak menghancurkan men tenggelam gara-gara nabrak es diajab lu ini kalau kata gua bukan film drama romantis tapi film azab kayaknya dan gua mendengar kata-kata itu gak sekali dua kali tiga kali gue dengar desainer kapalnya ngomong terus kapten kapalnya juga ngomong iya ini kapal akan sangat megah dan sangat kuat dan gak bisa hancur meskipun Tuhan memang menghancurkan anjir arogan men lu manus lu makhluk gitu loh di atas langit masih ada langit bos jadi jangan sombong jangan tak kabur gitu loh tapi ya begitulah akhirnya gua memahami film ini mau celebrate berapa tahun sekalipun mau di upgrade teknologinya pasti akan memberikan cinematic experience yang sama atau it could be more it could be more gitu ya gua gak tau ini kan baru NF25 mungkin nanti dirayain ketika NF30 dengan teknologi yang baru lagi terus NF35 even sampai NF50 agar anak cucu kita tuh menikmati maha karyanya James Cameron yang cukup fenomenal ini dan gua akuin filmnya timeless karena gua lahir di era 90 dan tumbuh kembang di 90 akhir dan 2000 awal gua merasa film ini tuh ikonik banget gitu loh sebelum Lord of the Rings ya Lord of the Rings lain cerita itu film fantasy ini juga kan genre nya drama romance gitu dan tragedy beda kelas tapi James Cameron tapi James Cameron ini orangnya merendah loh kayak oh film-film sebelumnya kan juga kayak gitu kayak Gone with the Wind terus apalagi Star Wars dan sebagainya itu kan cukup menorehkan sejarah ya di tiap masa nah gua lewat Titanic ini niatnya adalah memberikan ingin menorehkan nama gua sebagai part of history of cinematic sih katanya begitu tapi men liat dong semua pekerja kayak kebayar gitu omongan dia dan dia jadi sutradara yang cukup disegani ya bahkan jadi paling sinevil ya kalo kata anak sekarang tapi omongan dia tuh gak omong kosong gitu loh dia mengkritisi film-film jaman sekarang gitu karena dia bisa memberikan yang terbaik gitu dan jadi greatest of all time lagi filmnya ya kan yowes lah gua rasa cukup untuk episode kali ini yang memuja film Titanic gitu kan yang memuja-muja film Titanic dalam rangka celebrate 25 tahun ya dan terbukti film ini timeless buat gua menurut gue mungkin kalian yang belum nonton silahkan sempatkan gitu kayaknya IMAX udah gak ada ya udah kegeser ya cuman yang reguler masih ada kok experience-nya tetep sama jadi silahkan menikmati filmnya sempatkan sih kalo menurut gua ya gua rasa cukup untuk episode kali ini ya sampai ketemu di episode berikutnya adios 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 selamat menikmati